Bismillahirrahmanirrahim Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatim bid'aah Wa kulla bid'atin udhulalah Wa kulla udhulalatin finnar Ikhwani rahimani wa rahimakumullah Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang mudah-mudahan dengan pertemuan ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman Sahalallahu lahubihi tariqan ilal jannah Barang siapa menempuh jalan di jalan tersebut dia mencari ilmu Allah mudahkan jalan dia menuju surga dengan sebab mencari ilmu tersebut Sehingga dengan ta'alim tersebut kita akan semakin kuat di dalam keimanan Semakin kuat di dalam manhajj Di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Karena di kalangan masyarakat itu Atau di kalangan orang-orang kaum muslimin Itu banyak terjadi kesalahpahaman Yakni apa? Yakni mereka kebanyakan tidak tahu yang namanya manhajj Jadi di dalam islam itu ada yang namanya syariat Ada yang namanya manhajj Ini syariat itu aturan manhajj itu cara Cara mengamalkan aturan-aturan tersebut Jadi undang-undang syariat itu Kalau di islam itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Terus manhajj itu cara mempraktekan undang-undang tersebut Jadi sehingga Sebenarnya mudah untuk mengecek apakah ini sesuai Sesuai dengan manhajj atau tidak Makanya jangan salah paham Kita itu boleh mendengarkan siapapun Kita itu boleh mendengarkan ustadz kiyai Siapapun dia yang ngomong kita boleh mendengarkan Berdalil dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Kita boleh mendengarkan Namun yang perlu diingat satu Jangan sampai ya Jangan sampai keluar dari manhajj Ini cara mengamalkannya Dari siapapun itu Kalau keluar dari manhajj Harus ditolak Manhajj Ini mulanya ini menggunakan Al-Quran Apa itu? Lekul linja'alna minkum syiratau wamin hajj Jadi itu tidak bisa diingatkan Aturan Bikman Menhajj Cara mengamalkan Ajaran itu sendiri Caranya Caranya Melalui diantaranya Subhat yang masuk Diantaranya Ini perlu dijawab Perlu dijawab Subhat yang masuk itu Diantaranya Adalah taat kepada pemimpin Pak Darsong Taat kepada pemimpin itu termasuk Manhajj Ahlu sunnah Wal jamaah Jadi ini Ayatnya Ya ayyuhalladina amanu Ati unllaha Wa ati unr rasul Wa ulil amri minkum Jadi dikongkong taat Ini Allah Dikongkong taat Ini Rasul Ini pemimpin Diantara kalian Ini perlu diperhatikan Kalau kita Subhat masuk itu Yang mau coba Daliliki Terus Maka jika Terjadi Perselesihan Diantara kalian Ya ini kaum muslimin Farudu ilallah Kongkong ngembaleno Nenggone Allah Ya ini Nenggone Al-Quran War rasul Nenggone rasul Berarti Nenggone Apa itu Nenggone hadis Nenggone ulama Cora-cora saikis Nenggone ulama Ulama yang buka Kitab hadis Kan nenggone buka Sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Kan nenggone Kenapa Nenggone terjadi Subhat Maka nenggone Kan gini Pertanyaannya Apa taat Nenggone pemerintah Taatnya nenggone pemerintah Mas Narto Ya taatnya nenggone pemerintah Kopo toh mutlak Angger pemimpin Kudu ditaati Kan Ya Itu Itu perlu dijawab Saat jahatnya kan Tak tunggu-tunggu Tapi tak jawab Tapi Berhubung kelamaan Tak jawab saiki Itu penting Ngomong Ngkong nggarai liyane Kusing Liyane Kau ngga kebingungan Pito aslinya jawabannya Kan Jadi Ini nenggone pertanyaannya Apakah Ketaatan kepada pemerintah Mutlak Ya Mutlak Atau Ataukah ada syaratnya Kan Jadi taat nenggone Sebenernya Pertanyaannya Ngga harus mutlak Atau tidak Taatnya itu Sesuai Ayat Al-Quran itu sendiri Mulanya nenggone Pertanyaannya Apakah Apa itu Pemimpin Yang berkuasa Baik memberontak Ataupun menjajah Ataupun yang lainnya Harus ditaati Misalkan Seperti VUC Nenggone Kan Nah Itu penting Pih Pak Narto Gara Ya VOC Misalnya Nenggone Kalian Berarti Pemimpinnya Isai agamanya Is Islam Itu wajib taat Itu meskipun kita Tidak suka Ya meskipun kita itu Dalam keadaan suka Maupun tidak Suka kita Tetap wajib taat Asal tidak Tidak di dalam Kemaksiatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kan Nenggone VUC Selamat Boten Berarti Terjawab Berarti Beruntak Ampe VOC Berjuang Kan Nenggone Nenggone Jawabannya Nenggone Maksudnya Nenggone Kan Taat Nenggone Pemimpin Isai Pemimpin Isai Islam Jadi Kemasukan Subhan Keluyuran Muramar Kemasukan Subhan Buingung Kan VUC Pemimpin Bingung Pemimpin Islam Terus Terus Yang kedua Misalnya VUC Itu Orang Kafir Orang Kafir Berkuasa Meskipun Nenggone Berkuasa Dia bukan Pemimpin Kau Muslim Meskipun Negaranya Bukan Negara Dengan Sistem Islam Asal Pemimpin Aneko Islam Itulah Pemimpin Kau Muslim Meskipun Tidak Menerapkan Syariat Islam Tapi Dia Pemimpin Islam Itu Pemimpin Kau Muslim Dan Kita Harus Menjaga Keamanan Sehingga Kita Tidak Memberontak Akhirnya Terjadi Keamanan Di Masyarakat Seperti Itu Gubernur Beda Bukan Pemimpin Pusat Kita Tak Pembahasannya Lebih Lanjut Lebih Lanjut Pembahasannya Tapi Dalam Kategori Indonesia Muslim Pimpinan Pucuk Pimpinannya Terus Yang Kedua Yang Saya Ingat Bukankah Kita Disuruh Untuk Baca Salah Salawat Baca Salawat Itu Berarti Kita Mendoatkan Rasulullah Sallallahu Sallam Jadi Salawat Itu Yang Kono Enak In Allaha In Allaha Malaika Tahu Yusalluna Alain Nabi Ya Ayuh Alladina Amanu Sallu Alayhi Wasallimu Taslimah Jadi Kita Disuruh Untuk Membaca Salah Salawat Terus Ketika Kita Disuruh Baca Salawat Sahabat Tako Nenggoni Rasulullah Kayfon Salli Alik Wahai Rasulullah Bagaimana Kita Bersolat Kepada Nabi Menjawab Allah Salli Ala Muhammad Wa Ala Alim Muhammad Kama Salli Tala Ibrahim Dan Sallallahu Kita Kita Mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Yang Dipakai Di Dalam Kitab Sholat Misalnya Itu Yang Pertama Jadi Sholawat Itu Sendiri Ada Nas Al-Qur'annya Ada Nas Hadis Dan Ada Nas Hadis Dan Ada Man Hats Praktek Yang Dipraktek Nabi Muhammad Apakah Ilaha Duruti Nabi Mustafa Sallallahu Ala Sallam Misalnya Itu Tidak Sama Dengan Kita Mendoakan Nabi Dengan Baca Sholawat Kan Ada Pertanyaan Tidak Sama Baca Sholawat Dipraktekan Sahabat Nabi Bahkan Dipraktekan Nabi Muhammad Sendiri Sendiri Tidak Sama Sesuatu Yang Sudah Ada Prakteknya Dan Ada Kesempatan Pada Zaman Nabi Tidak Bisa Dikias Dikias Kenapa Dulu Nabi Muhammad Tidak Mengajarkan Ilaha Duruti Mustafa Misalnya Sahabat Nabi Ketika Nabi Muhammad Meninggal Padahal Kita Disuruh Mengikuti Nabi Sunnah Ulafa Rosi Rosi Dini Atau Paling Meluas Tiga Generasi Tiga Generasi Tiga Generasi Ini Tidak Ada Di antara Mereka Yang Mengajarkan Ilaha Duruti Nabi Nabi Mustafah Sallallahu Kirim Al-Fatih Al-Fatih Tidak Ada Kenapa Pertanyaan Padahal Zaman Itu Sudah Dibutuhkan Dan Sudah Ada Kenapa Aturannya Sudah Ada Bahkan Misalnya Ibadah Kenapa Tidak Dibutuhkan Dibutuhkan Percuma Kenapa Percuma Dia Masuk Kategoriku Man Amila Amalan Laysa Alayhi Amruna Fahwa Rodun Tertolak Artinya Nganggur Kenapa Nganggur Mas Bukan Seperti Itu Kenapa Karena Tanpa Kita Mengatakan Al-Fatihah Pahalannya Sudah Sudah Nyampe Rasulullah Jadi Sia-sia Saja Kita Mengatakan Itu Otomatis Kenapa Nabi Tidak Mengajarkan Karena Nabi Tidak Mengajarkan Sesuatu Yang Sia-sia Tidak Mungkin Sesuatu Yang Sia-sia Itu Diajarkan Semuanya Harus Sesuatu Yang Tidak Sia-sia Jadi Kita Tanpa Al-Fatihah Bahkan Al-Quran Bahkan Seluruh Amalan Kita Itu Semuanya Nyampe Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Jadi Tidak Usah Diajar Tidak Tidak Percuma Sia-sia Misalnya 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 Aku Bik Narto Bisnis Misalnya Otomatis Bagi Hasil Misalnya Angger Narto Seket Aku Sela 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 yang diologikan itu, yang diologikan itu yang diologikan itu sudah paham tapi diologikan itu, Nabi tidak mengajarnya, sahabat tidak praktek, selesai tapi diologikan itu, otomatis Rasulullah itu tidak akan mengajarkan sesuatu yang sia-sia, Zubat-Zubat yang masuk ini, yang berbahaya akhirnya itu, saya tele-tele saya miring-miring ini, saya tele-tele pekeroboh kemasukan Zubat dari luar dia merungkannya macam-macam tapi manhaj tidak ditutup akhirnya, mulai ini ketika sampai, misalnya tele-tele, saya tahu saya tidak pahami dia, terusan yang guru ini dibantah malahan malah-malah tambah tele-tele jadi jadi di kei kelonggaran untuk boleh mendengarkan siapa saja di kei kelonggaran itu, hanyalah saja harus dibatasi, harus tahu manhaj harus diukur dengan manhaj kenapa Nabi Muhammad tidak mengajarnya, mengirimkan dengan ganjaran pahala tidak perlu dikirimkan pahala tidak bisa dikirimkan untuk anak misalnya, anak misalnya tidak mengirimkan pahala tanpa dikirimkan, itu tidak tidak bisa dikirimkan anak itu jadi otomatis saya rasa bingung-bingung tidak bisa dikirimkan saya rasa bingung-bingung itu kita akan tidak berlaku nyusah aku menjawab tapi tak jawab langsung, waktu aku rapatnya aku sibuk mergawih kalau orang menulis ngerti-ngerti, ya kesuain itu maksudnya keterangan yang paham jadi untuk memahami ayolah dina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulilam rimingkum itu jangan hanya dihafal saja harus tahu itu maksudnya adalah pemimpin kaum muslimin dari kalian itu kalian sendiri meskipun orangnya dolim meskipun orangnya jahat, meskipun lewat memberuntak, misalnya, yang penting dia orang islam asal, berkuasa, kita wajib tak, tak, mohon itu gini-ngerti dengan bapak dengan bapak nyar kita bisa menemukan mas Nidun sampai amin ya jadi, itu bapak terakhir kalau coro rekamannya bagian keempat gini-ngerti, insya Allah bagian kelima ini tak kaya iki, tak kaya iki itu aku perindisi, aku tak mau cek indisi ya mohon, disemarin ini penutupnya tak kaya iki penutup bapak membangun kuburan tak kaya iki kok itu lanjutannya bapnya di rumah kemawan ya bismillahirrahmanirrahim wa yudfanu landen pendem tak kaya iki, ini mendowa maka ada proses mendemayit ini kita pikir wa yudfanu landen pendem opual mayitu mayit fi lahdin yang dalam luang landak mustakbilar kiblati halim adab kiblat ini tak caranya mendemayit walah du utawi lahdun bifat hilami kelawan den fatah lame wadomia dan den domah lame wa sukunil ha' ilan den sukun ha'e iku ma barang yufaru kang den keduk opo ma fi asfali jani bilkobri yang dalam ngisore yang dalam apa itu sampeng ngisore kuburan jadi ngisore kuburan yang sampeng itu dikeduk min jihatil kiblati saking ngarah kiblat jadi luang landak itu kuburan mis dikeduk kutang ini ya terus yang girginnya dikeduk ngisore dikeduk itu saking ngarah kiblat itu dikeduk mba itu jenisnya luang landak kodroma apa itu yang kira-kirane barang ya sa'u kang amut opo ma almayita yang mayit sekirane yang kono kamut di iseni mayit tugas saya diketuk kamu dilebuk sama mayit kamu disek aslinya ini yang kita pikirkan jadi sumpah sampai mati diiring sama madep ngulon dilebuk sama luangan landak yang pol ngir kulon caro kini ngir kulon di madep sama kiblat ditemplek sama dindingnya melebuk sama luangan buk ku tempat peristirahat terakhir di dalam kehidupan woyose sumpah woyose sanggune woy woyose yang tenangan usnul hati mah woyose itu rulan nutupi opo mahu yang mayit sehingga ketutupan aslinya yurodh ombo saksedengi mayiti mayiti gede luang landai luang landai luang gede kudunya kan ngonoram ukur sarat itu wadhafnu utai mendem villati yang di dalam luang landai aku abdulillah utama minat dafni kantibang mendem fisik yang di dalam luang sigar luangan sigar tengah ini ini kuburan ini model sigar tengah ini terus kota ini terus tengah di dalam kalinan ini tengah ini lah mayit itu itu ruang sigar tengah ini selamat lamun atas apalardu bumi bumi atas luwih di dalam pinggir di dalam luangan pinggir wadhafnu utawi shik iku ayu faro yang toh dan keduk apa fi wasatil kobri yang di dalam tengah kuburan kan nahri kaya ini kali jadi ruang sigar tengah ini tengah ini tengah kuburan kaya kalinan wadhafnu lantain bangun apa jane bahu yang di dalam keweteng ini shik wadhafnu lantain letak apa almayit bayin yang di dalam antaranya bangunan keruwan yang di juru tengah segaran tengah wadhafnu lantain bayoni di atap wadhafnu lantain bayoni ini lantain wadhafnu lantain ganjeli jadi dvd ini di atas mayit jadi di luang landak luang landak kan sedang wong melebung sedang wong ini terus diganjeli diganjeli apa itu diganjeli botol mentah diganjeli seorang yang dihuru jadi yang benar malah botol mentah juga belabak asli ini tapi umumnya ini belabak di sana jadi wadhafnu dan atapi alih yang mengatakan bila binin kelawan botol mentah wanah wihilan sepadanya botol mentah mungkin waktu kumbung grajinan ya kene mungkin tujuannya dihuru kembang langsung kene di ganjeli kalau botol mentah atau kumbung misalnya tapi dikene dikene belabak kan enggak bahas belabak enggak enggak wajibadz kuburan dikene atau wajibadz yang dikene kuburan yang dikene 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 botol mentah wanah wajibadz dana botol mentah wajibadz yang dikene yang yang dalam sisi akhirnya kuburan yakni arah sikil seorang dilepok wajibadz dikene dalam sebagian yang naskah pada mustak bilik yang dalam saya selamat mustak bilik ziyadatun utai ono tambahan wajibadz tambahan ziyadah ikulafat wayusallu min kibali rosihi wayusallu landen unos sopo mayit min kibali rosihi saking arah sirai mayit jadi mayit ini ini kan menjur ngalor kerandanya dikene terus melebung diunus lewat melebung ini ya nah itu esalan tegesi kelanden unut birifkin kelawan halus labi unvin norak kelawan apa itu kasar biunfin kenek bianfin kenek biana kenek orang kelawan kasar wayaku luna ngucap sopo aladhi wong yulhidu yulhidu kang apa itu ngedono sopo aladhi hu yang mayit ngedono yang luang landak mau ngucap yang ucapan bismillah wala milati rosulillah didono kuara sirai diunus red medon yang luang landak itu moco bismillah wala milati rosulillah wayu jauh landene ring ake apa mayit vilkobri yang dalam kuburan badayu ammak yang dalam saw yang jeruk kuburan kom matan yang kira-kira jeruk itu sak dedek wabastotan dan ambanya sak pengawi orang sak pengawing ini jeruk ini gak jeruk sak dedek ambanya sekitar amini ini lah corowong ini ya ambanya ancam ini ya kuburan ya diuruh sak sak dedek jadi salah paham sak dedek sak pengawing ngomong ini kejerun ya ini jadi kalau matan yang kira-kira jeruk sak dedek wabastotan lambanya sak pengawi ini kira-kira tapi gak ada hadisi sak mana gak ini kita fikir mawan menujuannya mencari ngebiyan ada binatang buah tidak bisa ngeduh wabastotan ada yang jauh ini mayat mustabila keblat yang adab keblat ala jan bihi yang ngatasi apa itu lambung mayat ala ayam kangen jadi madab ngulon kalau dupi mongkul amun adab pendam apa mayat mustad birol kibrat hal apa itu mongkul kibrat mustalkian utawa melumah antipendam mongkul kibrat madab utawa melumah ini bisa mongkul keduk apa mayat ujialan adab apa mayat lel kibrat mareng kibrat keduk di balai malam yata wayar batasnya malam yata wayar selagi masalah belabak sebenarnya bukan haram mutlak bukan tapi tabdir mubadir belabak dimanfaat kibrat dipendam di pangan raya mulai kitab-kitab mongkul 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 melabakkan mongkul mongkul kuat-kuatan malah kuat gitu ditotoni botol misalnya di keduk luang landak jeruk orangnya melebuh kan terus diganjeli botol yang kayaknya terus lagi diuruk aman lah malah api ini api ini asli cuma masalahnya kan jadi ada jadi ada itu yang repotnya kan kalau tidak bareng-bareng kan tidak bisa praktek kalau mau ditotoni botol istilahnya diganjeli atau diatapi terus lagi diuruk kan malah aman orang-orang lah mikir di pangan rayap malah butuh nih dan itu gak masalah di tanah balik di tanah tapi ini kayu kan kamu mubadir kan nenek sekarang ini gaulah kan kayu ya itu kamu mubadir jadi mubadirnya harta ini ada masalahnya kayu tapi segera diadat itu urusannya orang umum ya oleh somrak teknoh ini gak bareng-bareng ya tapi ketidakmampuan untuk mempraktekannya itu juga diunggu alasan dan itu memang apa ketidakmampuan kita saja itu memang seumpahnya terjadi untuk pribadi itu untuk pribadi jangan dipublikan artinya dia memang tidak mampu dan itu sebenarnya apa jeninya sebenarnya itu kemaksiatannya dia terhadap Allah itu jangan ditampakan kepada orang lain yang memang sampekan gak mampu misalnya gak mampu ngelakuin sunah apa jeninya ngaku Allah itu menutupi aib itu jangan ditampakan misalnya kita takok pun ya itu aib buat takoknya mbah aku ini bisa melakuin ini ya itu takoknya ada mbah seandainya ada orang melakuin ini tapi ya takoknya ada jeninya jeninya ngaku ngakuin kesalahan itu kesalahan gak boleh Allah harus menutupi jadi kita misalnya sampekan gak ada kemampuan apa ya gak ada kemampuan ngelakuin sunah apa itu jangan ditampak-tampakan Allah harus menutupi aib itu jangan ditampakan ini takok ya aku aku kayaknya ini misalnya berbuat kesalahan misalnya seandainya orang itu berbuat begini bagaimana cara tobatnya bagaimana dosanya seandainya orang berbuat ini padahal dianya sendiri harus dirahasiakan itu adab di dalam bertanya aku ingin aku jadi itu masalah pribadi masing-masing jangan dipublikan ini ada kekurangan maka masing-masing kita itu mempunyai kekurangan sendiri-sendiri mempunyai kelebihan sendiri-sendiri ini yang paling penting ini bagaimana ini ini kuburan kita merata kemampuan kemampuan dalam lemah Sanjabani keduanya aku mau itu jadi yusan namu tapi ini walayus namu yang diwakil yusan namu itu itu dunguaknya tapi yusan namu ditambahkan jadi bedanya ini mulanya beda-beda pengertian jadi intinya tidak boleh dunguaknya tapi sifat yang dunguaknya itu dikai barang kalau Sanjabani tapi kalau keduanya aku mau ya kalau keduanya itu ternyata dihuruskan muna ya jelas muna, kalau dikai blabak orang muna luah lah lemah ya itu enggak apa-apa kalau dikai blabaknya istri panraya pambil seneng tapi ini udang, aku akan ngebekimah itu enggak apa-apa iya nah intinya tidak boleh dikai lemah Sanjabani kanggung unuknya ya, intinya tidak tapi sifat yang keduanya itu selatan dunguak atau apa-apa ya mungkin sifat yang keduanya biasa atau tetuah dunguak betul enggak apa-apa ini hasil keduanya itu memang dunguaknya apa-apa apa-apa sifat yang tidak boleh maksudnya yang paling tepat walayus namu dan orang diunuk no diunuk no ini nganggu tambahan kok Sanjabani ini diiseni ini ini walayus namun orang di bangun apa kuburan-kuburan gak boleh dibangun yuk ini dibangun baik bangunan kayu maupun bangunan semen nah terus ini alehi yang ngatasi kuburan terus walayus ya susulan orang ngapur kuburan jadi orang dikapur apa kuburan kuburan gak boleh dikapur di gampeng dikapur dikapur itu diwarnai yuk kru tegarsadi di makrono apa tajisi suhu ngapur kuburan biljasi kelawan kapur bahwa utawijas kapur itu anorotu gampeng almusa mematu kangden arani biljiri kelawan jir jir ini ini dikuruku gb yang mengarani luluh jadi luluh yang dikakur yang dikakur tapi yang dikakur ini sepertinya berluluh dikakur Mereka ada yang dibangun. Masuknya tidak ada yang dibangun. Seperti ini jiriku semacam jat. Jadi gampeng yang bisa dibangun. Jadi ini tidak lulus. Jadi ini di labur, di putih. Atau di tembok, di labur ini di seret. Ini di apa? Di plaster atau apa? Plamir semacam. Jadi tidak boleh diwarnain. Jadi cara saya itu cek. Jadi bedanya ini. Jadi pemahamannya ada dua. Yang saya ngerani ini. Kapur ini ngerani. Memang tidak ada yang dibangun. Tapi tidak. Ini makna kedua itu. Dia itu memang mewarnai. Jadi diwarnai tidak boleh. Jadi kitab ini selaras. Hadis Nabi. Naha Rasulullah SAW. Ayyujas sosol qabru. Wa ayyukada alaihi. Wa ayyubana alaihi. Jadi Rasulullah SAW. Melarang mengapur kuburan. Mengapur kuburan. Ini ngapur ini. Dewi mewarnai. Maksudnya ngecet ya. Naha Rasulullah SAW. Ayyujas sosol qabru. Nabi Muhammad SAW. Melarang ngecet kuburan. Wa ayyubana alaihi. Bangun kuburan. Bangun Dewi kan. Baik kayu maupun semen. Wa ayyuk ada alaihi duduk diatas kuburan. Nah itu gak boleh kabeh. Jadi kitab fikih ini. Sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Berarti penerapan kitab fikih ini. Sesuai manhad. Sesuai keterangan Nabi Muhammad SAW. Lalu kitab fikih ini. Mengecualikan. Gak sesuai Nabi Muhammad SAW. Berarti diikuti sesuai Nabi Muhammad SAW. Mulanya makanya kita itu mengikuti ulama. Baik itu ulama fikih. Atau ulama yang lainnya. Itu kita harus selaraskan. Pendapat mereka dengan. Apa itu? Hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ini sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Terus nenggu nih. Kitab liatnya diterang. Ilah kecuali. Gak boleh dibangun. Kecuali. Kuburannya. Tokoh utawa wali. Ini karena. Kecuali itu. Gak boleh dibangun. Hadis. Gak boleh dibangun. Hadis. Berarti ulama yang lainnya. Kecuali tokoh utawa wali. Tertolak. Tertolak. Jangankan tokoh utawa wali. Kuburannya Nabi Muhammad SAW. Gak boleh dibangun. Hadis. Yang jelas. Bangun kuburan itu. Tidak dibenarkan. Dari berbagai alasan pun sebenarnya. Meskipun melainkan dalam mengarahkan alasannya di wali juga apa-apa. Di tokoh atau apa-apa. Terjawab. Nabi Muhammad wali ini sa'udunya. Wali ini Allah sa'udunya kabeh. Ya sa'udunya akhirat itu, Kasih Allah itu malah Nabi Muhammad itu. Kok ya kuburannya tidak boleh dibangun. Dan itu pertama. Ngomong ada alasannya di tanah pribadi. Dalalili nanti. Nabi Muhammad itu ada tanah pribadi. di kamarnya gak bisa gak ada dalil sebenarnya karena tanah pribadi gak apa-apa gak apa-apa alasan kuih pokoknya gak boleh gak boleh gak boleh masyarakat gak mureng-mureng iya tugasnya saya dinali merata ke kuburan kan cara yang jadi pemimpin saya dirata ke kuburan kuih gak apa-apa nah itu termasuk manhati Mbah Misbah Mustafa Mbah Misbah ya padahal baik babu ma utai kikubab mertelake perkoro jaa kang tekopo ma anal guluwa yang saat temeneh berlebih-lebihan di kuburi sholihi naeng dalam kuburane wong sholeh iku yusayiru iku yusayiru iku yusayiru akan mengubah apa gulu yang dikuburane wong sholeh yang dikuburane wong sholeh jadi berlebih-lebihan dikuburane wong sholeh iku yusayiru akan mengubah apa sifat gulu mau sikap gulu mau yang dikuburane wong sholeh berubah jadi apa outhanan yang berhala outhanan ini berhala yang sifatnya sesuatu yang disembah selain Allah yang berbentuk benda mati jadi kuburane masuk kategori benda mati nah ternyata dikuburane wong sholeh apa apa outhan mau mintu nilai sangking saliani Allah jadi ini berlebih-lebih dikuburane wong sholeh dibuangun dikuburane wong sholeh malah dikuburane selambu bereng dikuburane selambu dibuangun ngantik begitu gemerlapnya itu dikuburane wong sholeh jadi jenisnya outhan outhan ini sesuatu yang disembah selain makhluk hidup ya itu benda mati ya gak kuburane misalnya wet itu termasuk outhan terus dinding dikuburane dinding ratapan itu dikuburane nyembah dinding terus ake ya masuk kuburane ini sembah jadi dikuburane ini sembah tapi ini ake mokur dikubur perhiasan ya beda jadi anggir wong akean nyembah wong akean sekebuburane tapi ini perhiasan gak apa gak apa rawang riwatake sopa malikon imam malik film wato yang dalam wato kitab wato hadis imam malik ana rasulullah sallallahu 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 sallam yubadukang den ibadai ya Allah ampun jenengan dadosake kuburanku loiku sebagai beralas yang diibadah ibadai mulanya kuburane nabi selamat ngetesaiki dilindungi karna Allah nabi mahat wis berdua kebiyan masjid mulanya dilindungi meskipun ning kono ku dibangun masjid sampe meluas sampe ning kuburane ku masuk tapi tetep kuburane dewa gak masuk ni juru gak masuk ning goni bangunan masjid jadi pakri kena apa nabi nganteng dungung ngunum benggak dadek di dadek na watanan dadek na apa itu sesembahan berhala istadda istadda sungguh sangat apa gudabullahi murkane Allah ala kaumin yang ngatasi kaum ittahodukang dadek akeis apa kaum kuburambiyaihim yang kuburane nabi-nabi ini kaum masajida yang masjid-masjid Allah itu sangat marah sekali kepada kaum yang menjadikan kuburane nabi-nabi mereka sebagai masjid dan rasulullah s.w.t takut Allah marah kepada umatnya maka pada umatnya nabi-nabi Muhammad datek na kuburane nabi-nabi Muhammad dati wasanan dati masjid dati tempat ibadah wasanan ini masu'it nengkono didadek na tempat ibadah wis dati wasanan akhiri ini maka dikait na biduane nabi wasanan termasuk nyembah dati masjid termasuk mengarahin nengkono nyembah nengkono kuburan nabi Muhammad wadi wadi nengkante Allah murka nengkone umatnya maka nengkante umatnya nabi Muhammad iku datek na kuburane nabi sebagai masjid tempat ibadah iku berarti Allah murka nengkone umatnya nabi Muhammad maka maksudnya nabi Muhammad maka apa sangat marah Allah kepada kaum yang menjadi kuburan nabi mereka sebagai masjid yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid Allah sangat marah nengkita-kita nengkone kuburan nabi Muhammad sebagai masjid berarti Allah marah sama kita jangan sampai baik masjid berupa bangunan atau masjid berupa amal ibadah disitu maka dengan sholat di kuburan itu saja sudah menjadikan sebagai masjid tapi gak sholat jenalah keterangannya segit nane kutu kaitannya sampai piro emang sampai 5 5 bagian caro video ini sampai 5 bagian ada keterkaitan nengkabe sampai berapa bab ini ada keterkaitan nengkau sampai berapa bab ini sampai berapa bab ini ada keterkaitan nengkabe ya jadi tafsir kebiyan itu kalau belajar itu 10 ayat sampai mudkain sampai apal ngelotok artinya cara gak saya mikir lah apal itu lagi pindah kalau belajar gak ada keterkaitan yuk kata yuk kata apal maksute bereng itu mujahid mujahid itu ahli tafsir muridnya ibn abbas nafsir no ayat afarayatumul lata wal unza nafsir no ayat afarayatumul lata wal unza jadi lata lata itu sopo itu ditafsir karo mujahid ini kalau ngendika sopo mujahid karena ada sopo lata iku yalutu wong seng gawe wong seng membuat adonan lahum kedua wong akeh yakni jamaah haji asawi koeng roti jadi wong seng tukang gawe roti seng dikekno disugohno nenggoni wong seng jamaah lungo ha haji jadi wong soleh tukang gawe roti kanggu ngekei jaminan wong lungo haji ngekei mangan fahamata mongko mati sopo lata latamau fakafu mongko beritikap sopo wong akeh ala kobrihi yang ngatasnya kuburannya lah lata kawitane ngono kawitane wong soleh orang-orang ini sangat berterima kasih sangat mengagungkan sehingga ketika meninggal kuburannya di sambangnya wong berbondong-bondong di itikafi ningkono akhirnya suwe suwe disembah gak pisah nan maksudnya nyembah iku suwe 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 lo akhirnya disembah wakadala niku kuyo mangkono mongkono keterangane sopo mang mujahid kuyo keterangane mujahid kola ngendiko sopo abul jauzai abul jauzai ini juga orang-orang masyuri nah ini ibn abas yang saking ibn abas ini juga saking ibn abas berdoa mujahid memang yusong ibn abas maka dia murid ibn abas karena ada sopo lata itu yalutu ngadon sopo lata asawi koeng roti lil haji kanggu jamaah haji pada itu jadi lata itu yang disembah wong wong kures wong wong kafir kures yang nyembah lata itu lata itu ternyata orang so orang soleh jadi mengagungkan kuburan orang soleh itu bisa menjadikan sebagai berhala berhala maksudnya wong ibn abas ibn abas ibn abas laana rasulullah s.w. jai roti kubur laana jintan rasulullah s.w. jai roti kubur ing wong wedok ziaroh kubur wal mutahidi nalan wong s.w. jauh wong s.w. jauh wal mutahidina wong akeh yang menjadikan alaih yang ngatasah kubur almasajidah yang masjid masjid dan suruh jalan lampu-lampu jadi Allah melanat wong wedok ziaroh kubur ambik wong s.w. jauh kuburan sebagai masjid masjid ambik s.w. jauh ngekaya lampu-lampu kanggu penerangan kuburan gak ada lainnya kuburan kuburan roha lusunan tapi itu hadis ntah Dua ini Coba kaget Hati Sendo Dua ini Bagaimana lah Ajaran kaget Mulanya diterus Jadi orang Waduh diara kubur Dila anak tapi Hati Sendo Dua ini Nah Yang soha Bikin hati yang soha Aku Lafathai Zawarotil kubur Oke Oke Zairotil kubur Ini Zawarotil kubur Ini Zawarotil kubur Orang Waduh Yang banyak Ziaroh kubur Banyak Berlebihan di dalam Ziaroh itu pun tidak boleh Tidak boleh bukan karena Ziaroh kuburnya, karena gulu berlebihannya Kan ada? Ada loh mas Altawa Tapi ada memang rewat Zawarotil kuburnya Yang banyak Ziaroh kubur Berlebihan di dalam Ziaroh kubur Sekedar Ziaroh kubur boleh Semua Jorong kaget Terus Lampu yang memang Kampungan lampu ini kuburan Dan di dalam ibadah Lampu yang ini Dalam menuju kuburan Harus itu fikir Dibedakan itu Antara lampu ini kuburan Dan di dalam ibadah kuburan Memang khusus lampu ini kuburan Misalnya bangunan ini Mbah buyut di dalam bangunan Terus dilampuni Yang kuburan ini Itu yang haram Tapi di dalam ibadah menuju kuburan Mbah itu dari sisi Viki Dia juga ngelampuni kuburan Sampai ingin ngubur Bengi saya bisa Mbah itu ada lampu Lampu itu ada orang lewat Terus ingin Diaroh Itu gak apa-apa Mbah Nabi Muhammad Kemudian Bengi-bengi Diaroh kubur Diaroh kubur Bengi-bengi Diaroh kubur Ya tak? Ditutno karo istrinya Ya Gih Bon Fihi masa ilu Wallahu ta'ala alam Subhanakallah Biham tika Syaudhullah Ilahi lantai Astagfirullah Waduhu ilai Sampai jumpa